Pertandingan J2 Ligue, Minggu, tanggal 20 Maret tahun 2022, siang. Laga bertajuk derby Tokyo tersebut kali ini dihelat di Ajinomoto Stadium Markas Tokyo Verde. Dalam pertandingan tersebut, Tokyo Verde mampu menaklukkan Zelfia dengan skor 2-1. Tokyo Verde baru mampu bisa membuka skor lewat aksi Ryuji Sugimoto di menit ke-36. Sugimoto mencetak gol setelah memanfaatkan umpan Ryota Kajikawa. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, tepatnya menit ke-60, Ryuji Sugimoto kembali menjebol gawang Zelfia. Kali ini, umpan dari Taiga Ishiura dikonversi oleh Sun Striker untuk menambah keunggulan Verde. Machida Zelfia baru mampu memperkecil kedudukan di menit ke-74 itu pun lewat gol buh diri pemain Verde, Rihito Yamamoto. Dengan hasil ini, Tokyo Verde masih berada di posisi 3-J2 League dengan 11 poin, sementara Machida Zelfia berada satu strip di bawahnya dengan 10 poin. Pemain anyar Tokyo Verde asal Indonesia Pratama Arhan masih belum melakoni debutnya untuk Tokyo Verde. Sang pemain bahkan juga belum dimasukkan ke dalam squad Verde untuk laga menghadapi Machida Zelfia dalam laga derby Tokyo di Ajinomoto Stadium. Patut ditunggu debut Pratama Arhan di J2 League bersama Tokyo Verde. Mungkin juga Pratama Arhan akan melakoni debutnya saat Tokyo Verde bertandang ke Yamagata untuk menghadapi Montedio Yamagata di NDSO Stadium. Selanjutnya, Tokyo Verde akan melawat ke NDSO Yamagata untuk menghadapi Montedio Yamagata, Sabtu, 26 Maret 2021.